kita masih di awal-awal muka surat 11 dari syarau Asma'il Husna yang kedua berdoa kepada Allah dengan nama-nama tadi doa permohonan panggillah Allah dengan apa-apa yang datang dalam Quran wa sunnah min asma'ih nama-nama dia jangan buat nama-nama sendiri wa min al-adab dan termasuk dari adab antura iyalisma al-munasib anda memperhatikan nama yang sesuai bukan ya syadidul hitab i gufirli jelas tidak sesuai walaupun halal masih halal tapi tidak sesuai limuqtadol hal yang sesuai dengan tuntutan keadaan rezeki terkait dengan ar-raza atau pengampunan terkait dengan al-ghofur al-afu tanabbah ilahada maka waspadailah perkara ini renungkanlah perhatikan masalah ini ini beliau mengajarkan waktu ramadhan anda di bulan doa atau apa kira-kira ya jika anda ingin pengampunan ini adalah wasilah kepadanya yang paling bagus menyebut namanya yang sesuai dan seterusnya wal amrus salis perkara ketiga utu'uhubiha doa ibadah berdoa lah kepadanya dengan doa ibadah wakullus min min asmaillahi azawajal lalahu ubudiyatun tahusuh setiap nama dari nama-nama Allah azawajal memiliki hak peribadatan yang khusus untuknya la yashrakuhu fiha ghairuh tidak diperserikatkan dengan nama yang lain kalau memang namanya berlainan fal ubudiyatu bismillahita'ala al-ghafur peribadatan bukan minta tapi peribadatan dengan nama Allah al-ghafur la yashad hiyyal ubudiyata bismillahita'ala al-aziz bukanlah ini peribadatan dengan nama Allah al-aziz karena nama al-aziz menuntut kita beribadah dalam masalah apa itu al-khawf ada pun kalau al-ghafur ini terkait dengan rojak dan semacamnya ibadah yang terkait dengan harapan la yashad hiyyal ubudiyata bismillahita'ala al-hakim bukanlah dia peribadatan dengan nama Allah ta'ala al-hakim yang meletakkan pada tempatnya karena ini akan terkait dengan berhukum dengan syariat Allah syariat Allah pasti sudah ada tempatnya hukum-hukumnya pasti sesuai ini diantara makna al-hakim atau mengikuti pola Allah ta'ala al-hakim maka kita berusaha untuk jadi hakim orang yang bijak orang yang meletakkan segalanya pada tempatnya la yashad hiyyal ubudiyata bismillahita'ala al-wadud bukanlah ini peribadatan dengan nama Allah ta'ala al-wadud karena nama al-wadud kata ibn al-qayyim menuntut kita untuk menjadi cinta pada Allah dan ya ibadah mahabbah dan berharap kepadanya dan seterusnya falikul lismin ubudiyatun tunasibu setiap nama memiliki ubudiyah yang sesuai dengannya Allah berarti apa? hak yang paling besar yaitu uluhiyah wal ubudiyah untuk betul-betul disembah dia segalanya untuk dia wa talikubih yang memang layak untuknya wahadha babun azim ini bab yang agung ya'rifuhul ibadu ya'rifuhul ubadu al-alimun diketahui oleh para ahli ibadah yang berilmu Allah biturrabi kriteria yang keempat wa la'ali akifu fiddawa biti alaih boleh jadi saya akan berhenti pada kriteria ketika menyebutkan kriteria-kriteria berhentinya disini lidi til wakat karena waktunya sempit berhentinya pada apa? anna'lama untuk kita mengetahui anna ladhi alimnahu min asma'illahi ta'ala perkara yang kita ketahui dari nama-nama Allah ta'ala innama huwa ba'duha la kulluha itu hanyalah sebahagiannya bukan semuanya iya allahu azawajalla a'lamu ibadahu a'lama ibadahu bi ba'di asma'ih Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada para hambanya sebahagian dari nama-namanya la bi jami'iha bukan semuanya wa sammata asma'un ikhtas sallahu azawajalla bi ilmiha disana ada nama-nama yang Allah khususkan dirinya sendiri mengetahuinya pengetahuannya khusus untuk dia sendiri orang lain para hamba dia tidak tahu yadulu ala hadha qawluhu fil hadisi salifit zikr yaitu apa hadis ibni mas'uddin radiyallahu'an disebutkan terdahulu as'alu kabikul lismin huwalak saya memohon kepadamu dengan setiap nama yang menjadi milikmu sammaitabihi nafsak dengan itu engkau menamai dirimu au angzatahu fi kitabik atau engkau turunkan di dalam kitabmu au alam tahu ahad dan min khalqik atau engkau mengajarkannya kepada satu orang dari makhlukmu awistaksar tabihi fi ilmil ghaib i'indak atau engkau mengkhususkan pengetahuannya di sisimu di dalam perkara gaib di sisimu izan jika demikian dallahada anama na'rifuhu ini menunjukkan bahwasanya perkara yang kita ketahui min asma illahi azawajal berupa nama-nama Allah azawajal huwa ba'duha dihil asma baru sebagian dari nama-nama tadi wa rubbama huwa aqalluha boleh jadi ini yang paling kecilnya di sana ada nama-nama yang lain tadulu ala nu'utin wa mahamida azimah yang menunjukkan pada karakter-karakter dan pujian-pujian yang agung para hamba tidak mengetahuinya sementara Allah punya hak untuk disembah dengan masing-masing nama tadi jadi masih banyak dari hak Allah yang belum kita tunaikan yang kita tahu saja belum menunaikan sebagaimana mestinya wa yubayinuha tabaraka wa ta'ala liibatihi yaumal qiyamah Allah tabaraka wa ta'ala akan menjelaskannya pada hari kiamat walaupun tidak dikatakan semuanya tapi yang tidak diajarkan disini akan dijelaskan disana terserah Allah berapa yang akan ditunjukkan bidalili ma sabata fi sohihain dengan dalil apa yang telah pas di dalam sohihain anna nabiya sallallahu alaihi wasallam malam mayas judu tahtal arsh bahwasannya nabi sallallahu alaihi wasallam tadkala beliau bersujud dibawah arsh li ajli syafa'ah demi syafa'at tolah sallallahu alaihi wasallam fayyuftahu fayyuftahu alaihi mahamidah Allah membukakan untuk saya pujian-pujian la uhsinuhal'an saya tidak pandai sekarang itu tidak mengetahuinya sekarang itu kata syekhuna ahmad asyami hafitahullahu ta'ala maksudnya adalah mahamid ini boleh jadi berupa nama, boleh jadi berupa sifat karena Allah dipuji dari sisi nama dan sifatnya baik, jadi dalil syafa'at kata beliau termasuk dalil yang menunjukkan nama Allah memang bukan hanya 99 wa allahu aza wa jalla innama yuhmadu baik, disini syekh soleh syami juga mengatakan pola macam itu Allah aza wa jalla hanyalah dipuji bi asma'ihi wa sifatih wa sifatih tabaraka wa ta'ala beliau dipuji, Allah dipuji dengan namanya dan sifatnya hadihi mukaddimatun mumahidat ini adalah kata-kata pengantar sebagai tahapan-tahapan memberikan tahapan untuk memahami dan mengetahui apa yang akan datang min ma'rifati asma'illahi tabaraka wa ta'ala ya subhanahu wa ta'ala masuk ke muka surat 12 walal musannifu rahimahullah imam as-sa'di faqot takar rorokathirun min asma'illahi lhusnah telah terulang banyak dari nama-nama Allah yang paling indah adalah dalam Quran bi hasabil munasabbat sesuai dengan bi hasabil sesuai munasabbat apa ya sesuai, sesuai dengan apa kita artikan munasabbat ya munasib sesuai kesinambungan mungkin ya sesuai dengan kesinambungannya walhajah da'iyatun ila tanbihi ila ma'ani hal jami'ah hajat kita menyerukan untuk kita untuk untuk mengingatkan kepada kita semua agar kita memahami makna-maknanya yang bersifat menyeluruh ada ila ila da'iyatun ila tanbihi ila juga fanakul maka kita katakan kotakarara ismurrab wah ini banyak sekali jelas telah terulang nama arrab fi ayatin kasirah dalam ayat yang banyak albaqarah sudah berapa asyarah telah terulang banyak sekali di dalam kitabullah azawajallah disebut penyebutan nama-namanya yang agung dan besar sebabnya adalah karena besarnya hajat para hamba kepada perkara tadi dan jika anda merenungkan jarang sekali anda mendapatkan suatu ayat yang tidak disebutkan di pertengahannya aw khatimah tihah atau di belakangnya ismun min asmaillahi tabaraka wa ta'ala azawajal bahkan mungkin apa di awal-awalnya tapi yang awal memang tidak sebanyak yang pertengahan atau akhir kemudian kata beliau disini warubama aksar boleh jadi itu yang paling banyak wahadaya duluk ini menunjukkan pada anda annal hajata ila zalika azimah azimah hajat kepada perkara ini besar seperti yang dijelaskan oleh syekhul islam di dalam apa itu fatawal gubro semakin besar hajat makhluk kepada suatu perkara semakin Allah permudah ilmunya dan memperbanyak pengetahuannya setelah kala yang paling besar adalah pengetahuan tentang Allah paling besar hajatnya maka Allah memperbanyak jalan ke situ dan mempermudah bukan mempersusah fa inna min sunnatillahi subhanah karena sesungguhnya termasuk dari sunnah Allah subhanah anna hukullah mashtadat hajatul ibad semakin besar hajat para hamba ila syaih kepada suatu perkara fa inna allaha ta'ala ya tafaddalu bihadash syaihi aksar maka sesungguhnya Allah mengkurniakan perkara ini lebih banyak nah ini akan bersambungan dengan kenapa untuk cerita nabi musa lebih banyak jauh daripada apa cerita nabi yusuf misalkan padahal semuanya penting semuanya bagus jelas orang sangat memerlukan masalah bagaimana menghadapi kedengkian orang lain tapi masalah dakwah dengan kesulitannya dengan menghadapi para togur dan ahli syirik jelas lebih banyak makanya untuk cerita nabi musa diulang dengan banyak sekali dibanding dengan cerita nabi yusuf apalagi pengetahuan tentang Allah ini hajat yang paling besar makanya jalan ke situ diperbanyak sebanyak-banyaknya kata beliau walam makanat hajatul ibadhi ila to'ami wa syarabi azimah tatkalah hajat para hamba kepada makanan dan minuman itu besar fa'innallahu subhanah an'amah maka sesungguhnya Allah subhanah memberikan nikmat bi to'ami wa syarab dengan makanan dan minuman kita hajanya berarti kayak apa ya kita omnivore kalau hewan kan cuma carnivore sudah itu itu aja jenisnya atau herbivore paling itu itu aja kita yang memang kita yang paling kelaparan manusia atau paling diberi nikmat oleh Allah banyak dibanding hewan-hewan walam makanat hajatul ibadhi ilal ma'i aksar tatkalah hajat Allah kepada eh tatkalah hajat hamba kepada air lebih banyak lagi an'amallahu bilmai aksar Allah memberikan nikmat berupa air lebih banyak mana yang lebih banyak ya air atau makanan jelas hajat kita pada air lebih banyak memang cuma untuk berapa mana yang lebih banyak makanan atau minuman entah cara mengukurnya tak tahu walam makanat hajatul ibadhi ilal hawa aksar wah ini jelas tatkalah hajat para hamba kepada udara lebih banyak wa aksar ya lebih banyak dan lebih banyak lagi an'amallahu bilhawai aksar wa aksar Allah memberikan nikmat berupa udara lebih banyak lagi dibanding makanan dan minuman sahih Allah alhamdulillah dan kita alhamdulillah tidak membayar satu sen pun Allah maha baik walashaka'ana hajat al ibadhi ilal ma'rifati asmaih dan tidak ada keraguan bahwasannya hajat para hamba kepada pengetahuan tentang nama-nama Allah wa sifatih tabaraka wa ta'ala a'adhu alhamdulillah bagi orang yang akalnya bukan hanya masalah perut dan kemaluan ini saya dia tahu jiwanya lebih memerlukan mengenal Allah daripada makanan minuman dan udara itu baik fa'inna ma madha bihi hayatul abdan karena perkara yang telah berlalu disitu ada kehidupan badan wa amma ma'rifatu asma'illah ada pun mengenal nama-nama Allah wa sifatih dan sifat-sifatnya fiha hayatul kulub kehidupan jantung baik dan akan apa membawa kehidupan di hari kiamat ada pun kalau masalah makanan minuman di hari kiamat kita tidak ditanya masalah ditanya sih ya istilahnya kalau kita tidak makan dan minum kemudian mati tidaklah di hari kiamat dijamin kita jadi mati tapi kalau jantung kita tidak diberi gizi ya di akhirat dijamin celaka memang ma'udzubillah dan jika demikian min nikmatillahi azawajalla alaina termasuk dari nikmat Allah azawajalla kepada kita dia menerangkan kepada kita sebahagian dari nama dan sifatnya sehingga kita menghadapkan diri kepadanya dengan ibadah ibadah jantung dan anggota badan maka dari itu banyak dalam kitab-kitab yang diturunkan dan melalui ilisan para rasul penyebutan nama-nama dan sifat-sifat Allah wala syaka dan tidak ada keraguan anna hawa kitabilah tadi kitab secara umum dan itu kata syekhul islam dan ibn lukayyim jelas mereka membaca kitab-kitab kitab-kitab orang-orang terdahulu untuk jadi hujah dan memang kata syekhul islam dan ibn lukayyim asmai sifat banyak sekali dan orang yahudi tidak merubahnya karena tidak merasa berhajat untuk merubah yang mereka rubah hanyalah yang menghalangi hajat mereka masalah ribalah atau masalah hukum kudud tapi Allah punya nama dan sifat mereka tidak merasa rugi kalau tidak dirubah makanya sampai sekarang tidak tidak ada perubahan untuk masalah asma'was sifat makanya para ulama tadi mengatakan ini ijma' para rasul semua tentang asma'was sifatillahi ta'ala dan uluwillahi ta'ala alal aras dan seterusnya tidak dirubah dalam kitab suci yang lain ada yang berhajat untuk merubahnya malah apa orang jahmiah dan as'ariah dan sebagainya dan tidak ada keraguan bahwasannya bagian yang dimiliki kitab yaitu Qur'an ya lebih banyak lagi seperti kata syekhul islam dan ibn lukayyim juga asma'was sifat dalam Qur'an lebih banyak daripada kitab-kitab yang sebelumnya daripada penyebutan di kitab sebelumnya daripada yang ada dalam kitab-kitab terdahulu sebagaimana ini dijelaskan oleh para ulama kita banyak memuji Allah atas itu sehingga kita lebih kenal Allah daripada ahli kitab insyaallah ilahuna wa allahu a'lam subhanakallahumma wafi hamdikala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin terima kasih terima kasih